Yo guys, serah gadget bersama Rah Krishna disini dan pada kesempatan ini, kita akan lanjut ngebahas laptop 9 jutaan terbaik untuk awal tahun 2023. Oke, memasuki harga 9 jutaan, jujurly ini adalah segmen laptop yang paling bikin aku excited karena di harga segini, khususnya buat Januari tahun ini, sudah mulai bermunculan beragam laptop menarik mulai dari laptop yang beneran laptop gaming, ada laptop buat editing, dan ada laptop yang bagus buat perkuliahan. So, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 9 jutaan terbaik Januari 2023 yang pertama adalah Asus TUV-F15 FX506LHB. Akhirnya, setelah 2 tahun kita nggak pernah ketemu laptop yang beneran laptop gaming, pada tahun ini kita sudah bisa menemukan laptop gaming Asus yang bisa kamu beli di harga mulai 9 jutaan aja. Laptop ini tentunya pas banget buat kamu yang sedang cari laptop gaming karena speknya memang beneran gaming. Intel Core i5-10300H dengan Nvidia GeForce GTX 1650, RAM 8GB DDR4-3200MHz, dan Storage SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang pas buat mainin game kekinian atau bahkan game AAA sekalipun. Valorant, Genshin, atau Dotama itu udah keceng banget. Main game AAA seperti Far Cry 5, GTA V, Red Dead Redemption 2 juga udah bisa dengan catatan ya. RAM-nya harus di-upgrade menjadi minimal 16GB dual channel. Layar Asus TUV-F15 ini juga nggak kalah gaming. 15,6 inch IPS beresolusi Full HD dengan reverse rate mencapai 144Hz. Kapan lagi ya 9 jutaan dapat layar 144Hz? Otomatis main game jadi berasa lebih smooth. Cuman ini bukan layar yang oke buat editing ya, karena masih 45% NTSC. Udah lah, jangan minta yang aneh-aneh. Mending kita bahas aja opsi upgradenya yang bisa bikin aku senyum. Ada 1x slot RAM, slot SATA, dan 1 slot M.2. Terus baterai 48Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 4 jam pemakaian standar. Bobotnya di 2,3 kg dengan tebal 2,28 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Letop 9 jutaan terbaik Januari 2023 yang kedua adalah HP 14S Deki 5001TU. Buat kamu yang kebutuhannya lebih ke arah produktivitas atau kuliah dan nggak mentingin yang namanya gaming, laptop ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan budget 9 jutaan, kamu udah bisa dapetin spesifikasi yang cuan banget. Intel Core i5-1235U dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kalau begini mah, semua produktivitas bakal dihajar sama laptop ini. Bikin tugas bisa, streaming aman, drakor lancar, dan multitasking juga lancar. Nah, yang seru adalah, meskipun di awal aku bilang ini bukan laptop gaming, tapi kamu masih bisa mainin game kekinian seperti Valorant, GTA V, atau Genshin Impact. Buat bajar editing atau UI UX juga tentunya udah bisa. Buat kamu yang doya nonton film, HP 4 Plus S DQ500HTU ini membawa layar 14-inch IPS Full HD dengan 45% NTSC. Udah nyaman buat nonton sih, tapi belum oke buat editing profesional. Buat yang cari laptop untuk editing, bisa langsung skip ke nomor 3 ya. Oke, iklan. Untungnya, baterai 41Wh, meski tergolong cukup kecil, tapi masih bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian standar. Buat laptopnya juga udah nyaman buat dibawa ke kampus atau ke coffee shop favoritmu dengan 1,46 kg dan tebal 1,79 cm. Terus portnya juga udah lengkap dan sudah aman banget. Laptop sebelan jutaan terbaik Januari 2023 yang ketiga adalah Asus VipoBook Pro 14X M3400QA. Kalau tadi kita punya laptop yang khusus buat bermain game atau laptop yang khusus buat kuliah, kali ini kita punya laptop yang bisa keduanya. Yap, laptop Asus ini bisa diajak main game dan juga editing, plus masih enak buat dipakai kuliah. Ada ayam lagi. Tapi seperti halnya si bisa semua, tentu kalau buat bermain game, laptop ini nggak bakal sebagus laptop nomor 1. Cuman ya masih oke lah buat bermain game-game kekinian. Meski begitu, spek yang dibawa tetap menarik. CPU AMD Ryzen 5 5600H dengan Radeon RX Vega 7, RAM 16GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Yes, VipoBook Pro ini membawa prosesor Ryzen seri H yang biasanya kita temukan di laptop-laptop gaming. Alhasil, performa buat kegiatan sehari-hari seperti kuliah atau kerja tentu udah lancar banget. Buat gaming casual seperti Valorant, Genshin, atau Dota 2 tentunya udah bisa. Yang istimewa dari laptop ini adalah layarnya. 14 inch OLED beresolusi 2.8K dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Yes, layar laptop yang bisa banget digunakan editing profesional. Seperti yang gue bilang tadi, ini laptop yang bakal cocok banget buat kamu para editor karena layarnya sudah OLED plus 100% sRGB. Asus memang terbaik. Nggak di-endorse. Ya. Kalau soal ergonomis, laptop ini memiliki berat di 1,4kg dengan tebal 1,89cm. Ditambah baterai 50Wh-nya yang bisa berhan hingga 9 jam. Bikin laptop ini jadi nyaman buat dibawa ke kampus atau coffee shop favoritmu. Laptop penelanjutan terbaik Januari 2023 yang keempat adalah MSI GF63 Tin 10SC. Sudah bisa dilihat dari tampangnya ya kalau MSI GF63 ini merupakan laptop gaming. Itu artinya, laptop ini bisa menjadi alternatif buat kamu untuk yang mungkin kurang srak atau nggak dapet stock dari laptop nomor 1 tadi. Secara spesifikasi, MSI GF63 ini nggak kalah menarik dari Asus staff tadi. Intel Core i5-10500H yang diduetkan dengan Nvidia GeForce GTX 1650, RAM 8GB DDR4, 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Spek yang udah aman buat mainin game kekinian atau bahkan game AAA. Nggak usah disebut lagi lah ya, pokoknya performanya sama persis kayak laptop nomor 1. Ya, sebenarnya biar nggak kelihatan script-nya sama aja sih. Soal aspek layar, MSI GF63 team ini membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 60Hz. Nah, ini satu-satunya kekurangan dari laptop ini dibanding Asus staff tadi. Layarnya masih 60Hz, nggak kayak Asus staff tadi yang udah 144Hz. Tapi kalau buat nonton sih udah oke ya, cuma kalau buat gaming experience ya bakal kurang maksimal. Untungnya bobotnya untuk laptop gaming sudah tergolong cukup ringan di 1,9 kg dengan tebal 2,17 cm. Ya, sesuai lah ya dengan namanya MSI GF63 team. Ya, walaupun masih 2 cm sih. Baterai 51Wh-nya bisa bertahan hingga 3,5 jam pemakaian. Terus port-nya juga udah lengkap dan kekinian. Laptop semenanjutan terbaik Januari 2023 yang terakhir adalah Asus Vibobook 16 M1603QA. Shout out buat Asus yang 3 laptop-nya berhasil masuk pada list kali ini. Di harga 9 jutaan Asus memang lagi menarik-menariknya. Banyak banget pilihan laptop yang bisa kamu pilih dan aku rasa itu menarik-menarik. Ya, kayak yang 3 laptop ini. Sesuai namanya laptop ini membawa layar 16 inch IPS beresolusi WUXGA ya, sedikit lebih tajam dari Full HD dengan color gamut 45% NTSC. Buat yang mau cari layar gede laptop Asus ini tentu bisa menjadi pilihan yang menarik. Tapi color gamutnya masih kurang ya jadi belum oke buat editing profesional. Nah, nilai jual laptop ini sebenarnya ada di spesifikasinya yang udah mantep banget buat kebutuhan perkuliahan. AMD Ryzen 5 5600H dengan Radeon RX-VG7 RAM 16GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Spek yang sama persis seperti VivoBook Pro sebelumnya. Jadi bisa dibilang laptop ini bisa menjadi alternatif dari laptop Asus tadi yang VivoBook Pro khususnya buat kamu yang mungkin nyari laptop yang layarnya gede 16 inch. Ngomongin soal ergonomis VivoBook 16M 1603QA oke namanya panjang memiliki bobot 1,8 kg dengan tebal 1,9 cm. Terkolong cukup berat untuk kelas notebook. untungnya baterai 50Wh udah bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian standar. Terakhir portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys itu dia 5 laptop 9 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di Januari 2023 2023 ini atau Februari karena ini baru 20 Februari. Nah list lengkap dari laptop tadi bisa kamu lihat di kolom deskripsi. Di sana sudah ada link pembeliannya juga. Dan buat yang masih bingung boleh banget coret-coret di kolom komentar ya. Nanti semoga aku bisa balas. Sampai jumpa di laptop terbaik selanjutnya. terima kasih.